Intro Kakak-kakak, kali ini saya mau memberikan tutorial tentang tantangan murid di modul 303. Tantangan murid ini akan dipakai selama 3 minggu pelajaran. Untuk tantangan murid kali ini, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan kakak-kakak. Ada 6 contoh kasus untuk 3 minggu pelajaran, lalu ada dadu pilihan, koin ayat, dan juga peti hikmat. Mari kita pelajari cara menggunakannya. Ajak anak-anak untuk merakit dadu pilihan, peti hikmat, dan koin ayat mereka sendiri. Lalu bagikanlah kartu kasus kepada semua anak. Di minggu pertama, kakak akan menggunakan contoh kasus nomor 1 dan 2. Setiap anak akan melemparkan dadu mereka sendiri untuk menentukan cara apa yang akan diambil untuk menyelesaikan kasus yang ada di kartu kasus. Setelah itu, secara bersama-sama membaca ayat yang ada di koin ayat yang sama dengan kartu kasus. Nah, setelah itu simpan koin ayat di peti hikmat. Lakukan hal yang sama setiap minggu ya, kak. Di minggu kedua, akan menggunakan kartu kasus nomor 3 dan 4. Sedangkan untuk minggu ketiga, akan menggunakan kartu kasus nomor 5 dan 6. Setiap minggunya, anak-anak akan bercerita mengenai jawaban yang menarik dan lucu yang mereka temukan ketika mencoba mencari jawaban dari kartu kasus tersebut. Demikianlah tentang murid di modul 303. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, kak. Jangan lupa juga untuk nonton video lainnya dari channel Superbook Indonesia. Dengan memberkati!